Baik, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan RTBK Mapal Matematika Nah, kali ini kita akan bahas materi matriks berkaitan dengan determinan Nah, disini kita diberikan matrik ukuran 3x3 3 baris dan 3 kolom Pertanyaannya, berapa nilai dari determinan A? Oke, disini kita untuk mencari determinan A Matrik ukuran 3x3 bisa kita gunakan metode seharus Determinan A, lambangnya bisa kita tuliskan mutlak dari matrik A Nah, ini sama dengan Nah, ini kita bikin lambangnya kita ganti mutlak ya 2021, 2020, 2019 Kemudian 0, 0, 0 Kemudian 2019, 2020 2020, 2021 Nah, kita akan gunakan metode seharus Maka kita minta bantuan Dua kolom pertama kita tulis kembali Di sebelah kanan ya Nah, 2021, 2020 Kemudian 0, 0 2019, 2020 Nah, seperti ini Nah, sebentar Ya, saya coba turunkan sedikit ya Oke Nah, kita lihat perkara yang seharusnya Ini serong kanan Ya, sebanyak 3 Ya, dari paling kiri Serong kanan Ya, jelas sekali Determinannya ini Sama dengan 2021 x 0 x 2021 Ya, karena ada perkalian dengan angka 0 Pastinya hasilnya 0 Ditambah Ya, sekarang seharusnya yang kedua 2020 x 0 x 2019 Ada angka 0 nya juga Maka hasilnya juga pasti 0 Perkaliannya Kemudian yang ketiga adalah 2019 x 0 x 2020 Nah, ini juga ada angka 0 nya Maka, kalau kita kali hasilnya pasti 0 Nah, kemudian dikurang Yang serong ke kiri Nah, kita ambil dari paling kanan sini ya 1, 2, 3 Oke, dari paling kanan 2020 x 0 x 2021 Ya, ada perkalian dengan 0 Pastinya 0 Ditambah 2021 x 0 x 2020 Hasilnya juga 0 Karena ada perkalian dengan angka Angka 0 ya Nah, yang terakhir juga demikian Ada perkalian dengan angka Angka 0 Maka, tentunya hasilnya juga pasti 0 Maka, kita peroleh Determinan matik A nya sama dengan 0 Ya, dikurang 0 Hasilnya sama dengan 0 Nah, jadi untuk soal ini Kita pilih opsinya yang Yang E Nah, dari soal ini Kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya Bahwa Ada salah satu sifat dari determinan matik Apabila matik yang kita cari determinannya Itu Dalam Beberapa baris katakanlah ya Ada satu baris yang nilainya 0 semua Ya Maka, pasti determinannya 0 Atau Ada satu kolom Ya, ini kan ada 3 kolom Katakanlah satu kolom Salah satu kolom itu nilainya 0 semua Pasti juga determinannya 0 Ya, jadi dalam Mencari determinan matik Seintinya Kalau seandainya ada satu baris Ya, dari beberapa baris yang ada Kalau satu baris 0 semua Maka, pasti hasilnya 0 Demikian pula untuk yang Bentuknya kolom Ya, kalau seandainya dalam satu kolom Hasilnya nilainya 0 semua Entry nya Maka, pasti determinannya Hasilnya juga sama dengan 0 Sampai jumpa di video selanjutnya